Matanya kenapa mbaknya? Matanya gara-gara softlens Oh gara-gara softlens Gara-gara softlens Kamu min berapa? Enggak, enggak min Oh enggak min? Perasaan kamu gimana? Sedih Ada pesan-pesan enggak buat teman-teman yang menggunakan softlens? Kalau nonton sopan, saya tanya dokter dulu Jangan sampai fatal Jadi ikutin Cara penggunaan softlens yang benar Dari dokter ya Oke, terima kasih ya Selamat siang Bertemu dengan saya kembali Wira Salam sehat Gimana kabar saudara-saudara Semua ya adik-adik Terutama pada ABG ini Para ABG Saya harapkan menyimak video kali ini Karena ini Menyangkut tentang kalian kalian Ya terutama Mbak-embaknya yang masih Masa remaja Jadi seperti yang kita udah lihat Di depan ya Jadi itu ada mbak-mbak Tadi Jadi berobat ke saya Ternyata dia Yang Yang pengguna softlens yang udah dewasa Nanti akan saya tunjukkan ya Nanti akan saya tunjukkan ya Nah kalau anak-anak ABG Seperti yang Ada teksimoni di depan Mbaknya itu Matanya seperti itu Kemudian Bagaimana dengan Para remaja yang lain Kita lihat ya Ini Juga pengguna softlens Dan Ini lagi ada Bahkan ini dua matanya Sangat kasian Dua matanya Mengalami infeksi Ini beberapa contoh Yang Saya tangani Tentu ada Beberapa Atau banyak lainnya ya Yang Para remaja pengguna softlens Yang terjadi Seperti itu matanya Terus bedanya dengan Pengguna softlens yang Sudah dewasa Bagaimana Nah kita bandingkan ya Pasien Dengan Ibu-ibu ya Kita bandingkan Cewek dengan cewek Ya Remaja Cewek ya Dengan Para ibu-ibu Kalau ibu-ibu seperti ini Kita perhatikan Berbeda ya Satu lesinya Atau bagian putih-putihnya itu ya Di hitam mata Kornya Ada infeksi infiltrat Di bagian putihnya Kita bandingkan Kalau ibu-ibu gimana Kecil-kecil Kecil Kemudian diletaknya di pinggir Ya Relatif ringan Tapi yang remaja tadi Kita bisa Bandingkan Infiltratnya luas Mengenai pupil Mengenai Tengah mata Ya tentu Kalau sudah Kena tengah mata Kita bisa Prediksi Bagaimana sembuhnya Saya perlihatkan Kalau sudah sembuh seperti apa Seperti ini Ya Kalau sudah sembuh seperti ini Masih ada putihnya Masih ada putihnya Loh kok gak bisa bening lagi Ya itu memang dari sananya Kalau Kornya kita kena Tidak bisa bening lagi Pasti ada Bekasnya Bekasnya putih Itu yang harus kita ketahui Kadang-kadang Mungkin anak remaja Atau bahkan Sebagian dari kita Bagian besar Oh kalau kornya Luka Kalau sudah sembuh lukanya Dia bening lagi Tidak ya Seperti kulit nih Kulit saya Gores Luka Kalau sembuh ya Ada bekasnya Seperti kulit Karena kornya Itu sifatnya seperti kulit Kalau sembuh berbekas Beda dengan tulang Tulang retak Patah Kalau kita dekatkan Dia akan sambung bagus Sempurna Kalau kulit kornya Tidak bisa Nah itu harus dicampkan Sehingga Pencegahan itu harus Dilakukan Sangat penting Agar jangan sampai kornya Kita luka Untuk itu Para remaja Saya tekankan disini Karena masih muda Bayangin Sembuhnya seperti itu Tadi Usia masih muda Kira-kira cita-cita bisa tersapai Pengen jadi polwan Kornya putih Burem Penglihatan Burem Pasti gagal Belum juga nanti Melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi Akan sangat terganggu Nah kenapa ABG ini Cenderung terjadi seperti itu Jadi Ya kita bahas sedikit ini Mengenai efek atau faktor Psikologis perkembangan anaknya Jadi Kalau anak-anak ABG Itu cenderung Peer groupnya kuat Jadi Komunikasi antara mereka kuat Mereka lebih percaya Peer group Ketimbang orang tua Jadi kesalahan-kesalahan Apa aja yang dilakukan oleh Pada anak-anak remaja ini Menggunakan softline Tidak semata-mata Softline nya Apakah softline ini Tidak cocok buat ABG Tidak cocok buat remaja Cocok buat ibu-ibu Tidak juga Softline sama Yang dipakai ibu-ibu dengan Remaja itu sama Sama persis Kesalahan-kesalahan apa Yang pertama Anak-anak ABG Remaja kita Itu tidak bilang sama orang tuanya Itu hampir sebagian besar Pasen saya Orang tuanya tidak mengerti Ternyata anaknya pakai softline Jadi penting Mbak-mbak ya Kalau pakai softline Terutama bahasan kita tentang softline Bilang sama orang tua Gua aku mau pakai softline Bilang Kenapa harus tahu Ada orang lain yang harus tahu Karena berhubungan dengan perkembangan Psikologis anak-anak remaja tadi Sering anak-anak remaja Karena merasa tahu Karena memang pengetahuannya memang Lebih banyak ya dari orang tua Cuma sering responsibility atau tanggung jawabnya kurang Lebih terledor Menganggap enteng Sehingga Bila terjadi sesuatu Tidak ada yang mengingatkan Tidak ada yang Mengawasi Jadi Ketika Anak remaja pakai softline Ada sesuatu Orang tua akan bisa mengawasi Kenapa matanya merah ini Coba lihat Wah ini harus periksa ke dokter Ayo mama antar Ayo papa antar Sering-sering anak tidak bilang sama orang tua Yang takut tidak diizinkan Takut tidak diizinkan Pakainya Sembunyi Sembunyi Ketika ada sesuatu Tambah gak berani ngomong Lapor ke temannya Oh gini Terus temannya Merasa pintar juga Sok tahu juga Kadang kan Walaupun Belum tahu persis Sering Sok tahu Kemudian Yang dipercaya sama anak-anak remaja Tentu peer groupnya Temannya Bukan orang lain Bukan dokter Bahkan Temannya Temannya Ngomong Ah gini Kasih gini Tambah parah Sangat parah Baru orang tua Ini anaknya kok pendiam sekarang Ada apa? Matanya kok bengkak Terus kok putih ada putih-putihnya Ayo ke dokter Ketika ke dokter ya kondisinya seperti itu Seperti tadi Mau diapain Mau diapain coba Kasih Kasih Jadi Orang tua harus tahu Ketika kita Belum mandiri Orang tua harus tahu Kalau ada apa-apa Orang tua bisa mengawasi Juga Orang tua akan mengingatkan Atau family lain Keluarga lain Kakak Kalau kita tahu Ya Anak kita Atau saudara kita Pake softline Kadang-kadang mau diingatkan Tidur misalnya Eh Mbak Anunya softline nya udah Dilepas belum Oh iya Pelupaan Kadang-kadang kan gitu Sampai habis Dari sekolah Les pulang Tidur Lupa softline nya gak dilepas Nah kalau orang lain tahu Orang tua tahu Bisa ingatin Kamu udah lupa softline belum Dilihat di tempatnya Kok belum ada nih Eh kamu belum ada yuk Lepas dulu Nah Lepas dulu Ada yang ingatkan Kalau enggak 14 kan Tidur ternyata infeksi Ya kalau Ya nanti ada jenis-jenis softline nya ya Kalau extended Itu bisa dibuat tidur Tapi yang Enggak Yang Dilease Itu Enggak boleh dibuat tidur Kalau dibuat tidur Tentu akan ada masalah Tidak semua sih Oh enggak apa-apa Temanku juga Enggak apa-apa Itu Buat tidur Pake softline Seperti orang nebut Apalagi pake softline tidur Seperti orang nebut Kalau orang nebut Tidak selalu jatuh memang Tapi kalau jatuh fatal Ya itu penting Tidak Tidak bilang ke keluarga Kemudian yang kedua Tidak konsultasi ke dokter Tidak konsultasi ke dokter Tidak dengan Tidakuran tetap Tidak 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 oh you aman, you cocok, boleh setelah itu baru boleh pakai kenapa? karena harus kita ukur softline itu ada ukurannya memang softline itu lentur untuk rata-rata orang bisa pakai, tapi untuk orang-orang sedentur ya nggak cocok dan kita tidak tahu kita cocok apa nggak dengan softline ini jadi harus konsultasi dulu dengan dokter mata diukur, kelengkukan korneanya diukur kalau ternyata terlalu lengkung nggak cocok, kalau terlalu lengkung jadi seperti ini, ini lihat korneanya terlalu lengkung softline-nya ukurannya rata-rata jadi dia terlalu mobile dia terlalu mobile gerahannya terlalu berlebih, sehingga dia menggesek korneanya itu digesek, luka sehingga infeksi atau sebaliknya korneanya terlalu landai kelengkungan softline-nya dipakai rata-rata, yang biasa akhirnya korneanya atau matanya di vakum ya, seolah-olah di vakum dijepit karena korneanya landai softline-nya ukurannya standar dijepit gerahannya terlalu sedikit sehingga pergantian air mata di dalam pelumasannya nggak bagus ya, jadi masalah juga masalah juga belum nanti penggantian daranya pernafasannya jadi jangan lupa tubuh kita itu semua perlu bernafas ini penting kenapa softline itu kok mestinya masalah aja gitu ya masalahnya apa gitu ternyata selain kita bisa tercerang bakteri ya, dari softline yang terkontaminasi yang membuat kornea kita itu gampang sakit itu karena dia sesak sesak nafas karena ditutup oleh softline-nya loh, apa-apa? kenapa? pakai softline kan kita bernafas lewat paru-paru ingat, kornea itu tidak ada pembuluh darahnya kalau kita bernafas ke paru-paru dari paru-paru beredar ke seluruh darah itu lewat darah udaranya itu akan beredar itu lewat darah kemana pun ke otak walaupun otak itu tidak punya alat nafas dia mengambilkan paru-paru tapi yang mengambilkan paru-paru ke otak itu pembuluh darah tapi kornea itu tidak ada pembuluh darahnya dia bening Tuhan membuat tidak ada pembuluh darahnya karena apa? kalau dibuat kornea ada pembuluh darahnya kan tidak bisa melihat merah nanti pandangan semua merah purang, nggak bisa jadi harus bening kayak lensa kayak kacamata atau lensa kamera kan harus bening nah terus dapat udara dari mana? dari udara luar ya korne itu bernafas sebagian besar sebagian besar tidak 100% sebagian besar dari udara luar kalau begitu kita tutup pakai softlens nggak bisa bernafas korneanya dapat udara sedikit sehingga kalau sel itu kekurangan udara namanya hipoksia dia akan gampang sakit gampang terinfeksi ada sesuatu yang sedikit aja terjadi infeksi luka sedikit ya ada sesuatu geseran sedikit jadi luka selnya jadi gampang rusak gampang lepas itu yang kenapa softlens itu sering memberi masalah karena kita tutup sel yang harusnya bernafas kita tutup sehingga dibuat softlens-soflens yang mampu meneruskan oksigen nah itu harus ke dokter dilihat oh ini pakai softlensnya cocoknya RGB ini daya hantar oksigennya bagus atau jenis ini ya atau sehari maksimal bolehnya pakai sekian jam itu nanti dokter yang bisa melihat ya jadi itu tujuannya konsultasi ke dokternya yang kemudian tidak semua cocok pakai softlens tidak semua cocok pakai softlens ada kondisi-kondisi yang di matanya ini selain anatomis tadi yang bisa saya jelaskan ada penyakit-penyakit mata yang kita tidak tahu yang tahu dokternya misal ada blefaritis namanya jadi kelompak bagian kelompak terutama di bagian-bagian pinggir kelenjar-kelenjarnya itu terinfeksi ada kuman di situ kalau pakai softlens nah kumannya bisa dengan gampang masuk ke kornea karena kenapa? karena kornea kondisinya tidak bagus karena sesak tadi itu gampang terinfeksi jadi ke dokter dulu dilihat oh mbak ini infeksi harus disembuhkan dulu ya ada blefaritis namanya kemudian perlu konsultasi ke dokter itu juga lihat produksi air mata jangan-jangan kering sekarang banyak loh walaupun remaja wah itu untuk orang tua itu kering-kering banyak loh anak-anak muda sekarang kering saya juga tidak tahu ya mungkin mengalami gadget yang AC gitu ya jadi matanya air matanya terlalu kering gampang menguang jadi jangan lupa konsultasi dulu ke dokter cocok tidak pakai softlens kemudian indikasinya harus jelas kalau dokter saya itu minnya 10 pakai kacamata ini waduh berat banget ya itu masuk akal masih ya kasihan minnya 10 atau lebih ada min 15 ada yang min 20 sehingga dia pakai softlens kurang lagi kasih kacamata lagi ya kaset min 20 tebal banget gitu ya susah lah selain berat pandangannya jadi tidak terlalu bagus bentuknya terlalu kecil jadi harus pakai softlens mau gak mau kadang-kadang itu harus jelas indikasinya jadi untuk apa saya pakai kosmetik untuk kosmetik dipikirkan lagi untuk kosmetik kenapa aku ini model soalnya biar cantik biar apa oke kalau iseng aja kalau iseng aja itu hati-hati apalagi iseng dipakainya di hari biar gaya kok biar gaya biar temennya seneng gitu bukan biar siapa seneng untuk menyenangin temennya aja grupnya pakai semua happy-happy-an gitu indikasinya tidak jelas loh kenapa pakai softlens berapa gak amin loh kok gak amin warna-warni dan anak-anak remaja itu kreatif kan belum kerja nih dapat uang saku pas-pasan ditabung-tabung cukup beli softlens kalau perlu beli di online murah banget misalnya lihat argo softlens murah banget sekarang ya ya dikasih uang jajan sekali pasti bisa beli online gampang kemudian biar ini beli satu warna misalnya merah punya grup 5 warna merah kuning, biru, hitam apa orange lah anggap saya gak tau warnanya apa aja soalnya kalau misalnya warnanya macam-macam ya nah kalau sudah warnanya beda-beda masing-masing orang punya warna beda-beda kan bosan tuh pakai warna pirangannya kayak bule gitu pirang bosan akhirnya tuker sama temennya bayangin tempel tuker ada tuh pasien saya yang salah satu tadi tuh ada ya tukeran kamu tuker orang softlens gimana yang satu infeksi kena semua giliran pakainya itu terjadi ternyata nah terus bedanya sama yang dewasa gimana kalau orang dewasa itu sadar kenapa dia harus pakai itu bertanggung jawab dia mengerti nanti terjadi seperti ini jadi sehingga kalau kita lihat bandingkan tadi infeksinya mesti ringan-ringan ada sesuatu sedikit grup termata merah sedikit aja udah dokter dok saya habis pakai solen udah tetes ini kok masih merah langsung oh ini gak cocok alergisoflensnya oh ini ada iritasi emang oh ini ada infeksi ringan obatin cepet nah kemudian kalau sudah terjadi kalau sudah terjadi diapain ya tentu diobatin masalahnya kalau infeksi pada pengguna softlens itu akan lebih berat infeksi pada pengguna softlens itu lebih berat kumannya lebih ganas kok bisa lebih ganas kok bisa lebih ganas softlens kan malam direndam tuh di desinfektan pagi sebelum pakai kan dicuci terus baru dipasang sudah di desinfektan sudah direndam dengan cairannya dia terus kuman tuh masih bisa hidup artinya apa kumannya kuat patogel gak mati ya dengan pembersihnya itu tidak mati tuh dengan pembersihnya itu artinya kumannya kuat kalau hidup di mata mau batinnya sulit misalnya jenis pseudomonas sering sangat cepat merusak mata terjadi ini lusain gak jebol kalau gak cepat diobatin apalagi kena kuman patogen kena kuman ganas tidak cepat ke dokter takut disimpan-simpan tanya temannya gak jelas obatnya ambiar ya ambiar kena jamur obatnya ada tapi sembuhnya lama 6 minggu kadang 8 minggu 2 bulan terus bakteri yang danas pseudomonas nah yang lebih parah lagi kalau kena campuran ada pasien itu campurannya yang mbak yang tadi itu yang tetis moni itu kena campuran diobatin bukan tambah bagus tambah tipis kurniannya mengerikan saya aja ngeri aduh ini oh digempur obat ya jadi bukan nakut-nakuti itu kenyataannya demikian ya jadi adik-adik harus waspada dan harus tahu itu gitu jangan enaknya aja gayanya aja tetapi akibatnya harus tahu sehingga harus waspada ada apa-apa sikit harus berobat ya diceng jangan beli obat sendiri di apotek saya mau beli ini kata temannya pakai itu jangan kena jamur pakai obat yang ada steroidnya ada dexamethason yang dibeli di apotek lihat ada dexamethason jamur kasih itu tambah parah ya lebih baik menjaga jadi ada orang tua juga harus ya gimana caranya biar anak-anak kita juga bisa terbuka dengan kita kalau mau pakai softline jangan serta-merta ditolak nanti sembunyi dia pakai lagi juga pakai gue jadi harus gimana caranya seninya saya sebagai orang tua juga gak terlalu selalu-selalu gampang juga masuk ke dunia remaja kalau dunia anak-anak lebih gampang dunia remaja itu sulit bagi saya juga jadi kita tetap harus belajar demikian diskusi kita kali ini semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat kalau ada pertanyaan boleh di kolom pertanyaan kita diskusi atau lewat website saya doktermataku.com tapi jangan lupa biar tidak ketinggalan berita-berita atau diskusi selanjutnya dari saya jangan lupa subscribe subscribe-nya di aplikasi youtube-nya kalau misalnya kalau nonton saya dari WA silakan masuk youtube dulu baru di subscribe karena kalau dari WA gak ada tombol subscribe-nya jadi jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya jangan lupa dihidupkan agar tidak ketinggalan diskusi-diskusi saya jadi diskusi saya nanti sering berhubungan dengan yang sering saya hadapi jadi seperti ini misalnya ya tidak menurut teori tapi ya memang sehari-hari nyatanya begitu jadi demikian sehingga kita bisa ambil pelajaran dari ini demikian dari saya saya harapkan semua kita selalu sehat terbebas dari penyakitnya yang berat kemudian masih dalam wabah kali ini semoga kita juga terhindar dari wabah virus corona ini dan terakhir saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya salam sehat selamat menikmati